Ya mungkin orang pikir kayak 12 sama 15 itu udah cukup umur untuk bisa mengerti hal-hal seperti ini Tapi kenapa belum ngomong ke mereka? Udah selipin informasi sih ya sedikit-sedikit Sudah mulai masuk dari mereka masih kelas 1 SD aja itu aku udah sering ikutin mereka gitu ya Ke pertemuan-pertemuan yang aku juga ikut gitu kayak Pertemuan gender gitu kan ngebahas-ngebahas tentang gender Terus tentang HIV sendiri gitu Jadi sebenarnya informasi HIV sendiri sih 101-nya mereka udah sedikit udah ngerti lah Cuma oh mereka udah tau sih kalau misalkan mamanya itu kerjanya di isu HIV Hanya belum tau kalau mamanya itu juga positif HIV Kalau Kak Rumi tunggunya sampai kapan untuk memberitahukan mereka dan sejauh ini Apa alasan kenapa Kak Rumi belum ngomong sama anak-anaknya itu karena ada kekhawatiran apa gitu? Ya lebih ke akunya sendiri ya belum siap Karena mudah sekali untuk ngomong ke dunia Ya termasuk kayak gini ya ke sosmed gimana gitu ya Kalau misalkan aku adalah orang dengan HIV Dibandingkan aku ngomong ke anakku sendiri Kekhawatirannya apakah aku belum siap? Kedua mungkin anakku belum siap atau mungkin mereka sudah siap akunya yang menganggap mereka belum siap Atau ketiga aku merasa memang edukasi yang kuberikan masih belum cukup gitu Mungkin hanya untuk pembentaran diriku sendiri ya Karena kalau kayak edukasi seks sesuai dengan umurnya sedikit-sedikit aku udah nyampein ya Karena kan seksual itu kan dekat sekali dengan HIV juga ya Penjagaan HIV, penuluhan HIV itu aku sedikit-sedikit udah Udah ngasih tau lah ya gitu ke anakku Cuma ya memang mungkin sedikit lagi memperkuat hati ibunya sendiri mungkin ya Untuk ngasih tau ke anak-anak Kemarin waktu aku filming sama si Kak Panji Kayaknya kalau nggak salah Kak Panji bilang ada pernah kasus-kasus Dimana anaknya dikeluarkan dari sekolah Karena bukan karena anaknya yang HIV sebenarnya Tapi gara-gara salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya Seperti itu Dan juga bahwa informasi Sekedar informasi kayak oh orang tua aku atau salah satu orang tua aku itu Orang yang hidup dengan HIV itu bisa Aduh ngomong bahasa Indonesia gimana lagi Memberikan diskriminasi Diskriminasi tapi juga kayak maksudnya itu ada konsekuensinya itu Berat sekali bagi anaknya Betul itu salah satu kenapa podcast kali ini ya Aku Ini tadi seperti yang dikatakan sebelumnya ya Aku belum bisa membuka status ke anakku sendiri ya kan Karena aku takut ya kan Efek dampak buruk apa yang akan dia dapatkan ya kan Ketika dia orang lain tau Misalkan teman-teman di sekolahnya tau Atau gurunya tau Kalau dia itu punya orang tua HIV Gitu kan aku belum tau dampaknya apa gitu kan Mungkin tidak ada dampaknya mungkin juga Lebih banyaknya sih dampak buruknya Jadi aku masih belum siap Akan kalau misalkan ada dampak-dampak buruk lah Iya kalau sampai anak-anak atau guru-guru di sekolah tau Atau mungkin kadang-kadang juga kan ini anak-anaknya masih 15 tahun kan yang paling tua Ya 15 tahun juga sebenarnya masih agak muda ya Apa jangan-jangan mungkin mereka keceplosan kayak gitu Terus salah percaya orang Terus orangnya malah sebar kemana-mana kayak gitu Iya betul Terutama kan sebenarnya itu Karena orang-orang di sekitarnya itu Masih belum terinformasi baik ya Tentang HIV Kita tau lah masyarakatnya seperti apa gitu ya Kalau misalkan masyarakatnya udah oke Informasi HIV-nya baik Edukasi HIV-nya bagus gitu kan Tau pencegahan, penularan Gak semudah itu gitu kan Gak semudah itu gak pelukan, salaman, atau berenang gitu ya Atau gigitan nyamuk bahkan gitu kan Iya kemarin kak Panji ceritain Gak semudah itu menular gitu kan Andai kan kalau orang semua orang tau gitu kan Gak akan ada dampak-dampak negatif lah gitu Untuk orang dengan HIV Begitupun untuk anak-anaknya Kalau boleh tau Kalau nyaman sharing dengan pendengar-pendengar Mungkin ceritanya kak Rumi pertama kali terkena Katanya bener kah? Terkena HIV Iya Terinfeksi boleh Enggak, soalnya ini aku juga Ini kok topiknya sensitif Terus aku bahasa Indonesia-nya Miskin terus kata Jadi aku mau kayak hati-hati aja Jadi yang tadi aku maksud itu Mungkin cerita pertama kali kak Rumi terkena HIV Itu kapan, bagaimana Pertama kali kak Rumi juga tau bahwa kak Rumi terkena HIV gitu Jadi waktu itu 2011 Tahun 2011 Aku lagi hamil anak kedua Lagi hamil usia kandungannya 5 bulan Aku dulu tuh gak tau apa-apa Mengenai HIV itu sama sekali muta Sama sekali gak ngerti Aku cuma pernah Aku ingat dulu waktu zamannya masih SD gitu ya Aku pernah ngeliat banner gede-gede gitu ya di jalanan gitu kan HIV penyakit mematikan Jadi aku cuma taunya ya HIV itu mematikan Udah itu top sampai situ Ketika hamil 5 bulan lalu diperiksa Jadi pas hamil 5 bulan itu kan di rumah sakit itu ada pemeriksaan tuh Pemeriksaan triple eliminasi namanya Nah itu sipilis, HIV, dan hepatitis B kalau gak salah Nah itu yang positif tuh HIVnya Nah pada saat itu karena memang masih bodoh banget ya mengenai HIV Taunya cuma penyakit mematikan Aku biasa aja, aku diem aja gitu Jadi walaupun dokternya kayak terharu gitu pas buka hasilnya aku diem aja gitu Aku cuma bilang gimana dokter, aku harus kemana, aku harus ngapain gitu kan Jadi pada saat aku buka status pun aku tidak sakit Maksudnya buka status pun gak sakit? Buka status hasil laboratoriumnya keluar, dibacakan oleh dokternya Aku posisinya ya sehat-sehat aja gitu Padahal aku udah positif Iya kan, lalu diperiksa lagi CD4 CD4 itu kan kekebalan tubuh Itu CD4 aku kalau gak salah tuh 500an, range-nya 500an Which is orang normal itu biasanya tuh 700 lebih lah bisa sampai seribuan gitu Nah aku udah 500an, artinya aku udah harus Dan memang kalau ibu hamil itu harus langsung start minum obat Berapapun kekebalan tubuhnya dia Berapapun CD4nya dia harus start minum obat Jadi aku ngerasa aku gak sakit apa-apa Tapi aku positif HIV gitu kan ya Lalu aku harus minum obat gitu Jadi aku sama sekali gak ngerti HIV itu apa gitu Kok bisa ketularan gitu kan Dulu tuh masih minum banget ya infonya deh, bingung gitu kan Terus nyari-nyari Waktu itu masih susah juga ya untuk pengobatan ARV itu gak kayak sekarang Kalau sekarang kan banyak banget ya Mau berobat dimanapun bisa gitu Kalau dulu tuh aku tuh di refer ke rumah sakit Salah satu rumah sakit besar lah di Jakarta gitu ya Disitu baru aku bisa berobat HIVnya gitu Pas saat hamil kan? Iya, pas saat hamil Apakah Kak Rumi tau bagaimana Kak Rumi dapet terkena HIV? How do you say, did you find out? Tertular dari mana? Iya Kalau tertular dari mana? Dulu waktu aku pertama kali tau status Itu hal pertama yang dokter-dokter juga katakan gitu, tanyakan ke aku kan Lalu aku berpikir ya untuk apa lagi kita flashback ke belakang nyari tau ketularan dari mana Gak ada gunanya Gak ada gunanya, ya kan? Kalau mau flashback ke belakang lagi tuh bagaimana cara ketularannya tuh sebenarnya banyak faktornya sih Karena mantan suamiku juga tuh pengguna narkoba aktif, jarum suntik Mungkin bisa jadi dari situ Bisa saja Aku gak menuduh matan suamiku karena dia kebetulan dia memang pengguna narkoba jarum suntik waktu itu Tapi bisa saja Tapi bisa saja ya karena dari hal yang lain ya kan Oke, jadi habis itu ya hamil dengan anak tadi berapa? Anak kedua Kak Rumi itu kan seseorang yang orang yang hidup dengan HIV Tapi mengelahirkan anak yang HIV negatif Ya, negatif Tiga-tiganya Jadi aku baru menikah lagi tahun 2021 Eh, 2020 Aku melahirkan anak lagi Anak ketiga Di tahun 2021 Sekarang usianya tiga tahun Negatif juga Jadi anak ke satu aku negatif Kedua aku negatif Ketiga aku negatif Semuanya aku susui Semuanya aku berikan asih Tapi kan HIV itu menular lewat Air susu juga Jadi mengatasi itu bagaimana tuh? Udah ada program PPIA namanya di Indonesia nih Sejak tahun 2011 itu kalau gak salah Jadi PPIA itu ada empat prong Prong yang pertama tuh Mencegah penularan HIV pada perempuan usia produktif Lalu yang kedua itu prong keduanya adalah Merencanakan kehamilan bagi perempuan yang HIV positif Jadi perempuan dengan HIV positif Diancurkan untuk merencanakan kehamilannya Atau merencanakan untuk tidak hamil misalkan Jadi bisa keduanya Itu bisa dengan KB Dan juga harus mengontrol viral loadnya Viral load itu kayak jumlah virus dalam darah Jadi harus di Sampai tidak terdeteksi baru boleh program PPIA untuk punya anak Lalu yang ketiga itu ada pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya Misalkan cara persalinannya Cara menyusuinya Nah kalau yang keempat itu prong empat adalah Dukungan psikososial untuk ibu dan anaknya setelah melahirkan Nah si penularan HIV dari ibu ke anak ini ada di prong tiganya PPIA Jadi bagaimana caranya supaya anak dari ibu dengan HIV bisa terlahir negatif Nah itu kita harus kontrol dari mulai si ibunya itu merencanakan kehamilan Dari perencanaan kehamilan aja itu ibunya itu harus VLnya itu harus tidak terdeteksi Jadi tidak terdeteksi virus ya dalam darahnya Baru bisa program hamil Lalu terus dipantau juga minum ARV Selamanya ya minum ARV ya sebuah hidup ya Iya Nah pada saat melahirkan juga Itu sudah harus direncanakan sejak lama gitu pilihan persalinannya Mau normal Orang bilang normal ya Mau normal atau pervaginam ya orang bilangnya Pervaginam atau sesar operasi gitu Memang selama ini banyak banget dokter tuh gak berani Kalau misalkan orang HIV tuh mau lahiran normal pervaginam Itu banyak banget dokter yang nolak gitu kan Alasannya tuh kayak Ngaruh ya Ngaruh Katanya sih ngaruh Memang sih itu adalah hal-hal yang beresiko juga ya Tapi pedoman WHO kan selama ini kan Memperbolehkan orang dengan HIV tuh melahirkan secara pervaginam normal Dan menyusui Jika mengikuti step-step PPIA Itu aman sih Oke Cuma memang banyak dokter di luar sana yang masih takut gak mau ambil resiko gitu Oh Gak mau ambil resiko aja padahal Udah Tapi sebenarnya Udah ada panduannya Udah ada asal ikut pengobatan yang rutin kayak gitu Iya Seharusnya udah oke Jadi bisa lahiran normal juga Pervaginam bisa Bisa menyusui juga Nah itu untuk menyusui sendiri Kalau misalkan anaknya udah lahir kan Bakalan dikasih profilaksis tuh ARV Nah itu profilaksis itu diberikan kepada anaknya itu Kalau misalkan ibunya menyusui ya Itu selama dia menyusui Ditambah dua minggu setelah menyusui Kalau misalkan dia susu formula anaknya Ya itu cuma enam minggu Enam minggu saja minum ARV-nya Tadi namanya apa? Profilaksis Profilaksis Itu kan untuk mencegah ya Pencegahan Itu obat yang diberikan untuk bayi Baru lahir Baru lahir selama enam bulan pertama Enam minggu Untuk bayi yang minum susu formula Kalau bayinya minum asih Artinya selama ibunya menyusui Tetap anaknya dikasih Profilaksis Ditambah dua minggu setelah menyusui Oke oke Itu bentuk Sorry profilaksis itu bentuknya Pil yang dikasihkan ke Sebenarnya sih sama aja Kayak obat ARV dewasa Cuma dosisnya menyesuaikan Sama berat badan anaknya Jadi dibikin puyir Oh dibikin puyir kasih ke bayinya Oke Waktu pertama kali Kak Rumi Mengetahui bahwa Kak Rumi itu Punya HIV Itu hamil dengan anak kedua Itu udah Kehamilannya itu udah berapa Berapa bulan? 5 5 bulan Oh oke Baru mulai minum obatnya ARV Tapi anaknya Ya syukur keluarnya itu Negatif ya Ya bersyukur lagi Anak pertama ya Karena waktu itu kan Belum tahu status ya Bisa jadi aku udah HIV Tapi aku gak tahu status kan Karena tidak periksa Oh Bener kan Karena sebelum tahun Sebelum tahun 2012 Aku lahiran anak kedua itu 2012 Aku ketahu HIV itu 2011 Anak pertama itu 2010 Jadi 2010 itu belum ada Pemeriksaan wajib Untuk ibu hamil Pemeriksaan triple eliminasi Yang tadi aku sebutkan Pas banget ya Jadi ibu hamil semua Sekarang memang wajib Untuk di tes triple eliminasi itu Di antaranya HIV Waktu melahirkan Experiencenya gimana tuh? Enggak ada Enggak ada How do you say? Complications? Komplikasi Komplikasi ya? Kalau itu komplikasi Bukan karena HIV-nya Oh Jadi aku komplikasi Memang karena Ya air ketuban Sudah keluar Tapi anaknya belum keluar lah gitu Jadi akhirnya Harus operasi sesat Jadi penyulitnya Bukan karena HIV Banyak orang kayaknya Masih berpikir bahwa Oh Ketika kamu terkena HIV Your life is over Dan kamu itu Tidak bisa hidup Kehidupan yang normal Seperti orang-orang biasa Stigma itu ya Di masyarakat ya Bayangan masyarakat yang negatif itu Sebenarnya tuh Bikin aku justru down Down sakit Justru setelah aku melahirkan Jadi aku awalnya Tidak ngerti itu HIV apa Pada saat Tahu statusku HIV aja Aku diem aja kan Sama dokter pun Aku nanya Aku harus kemana? Udah sesimpel itu Aku harus kemana? Aku harus berobat? Oke aku telan aja obatnya Gitu Tanpa tahu Apa ya Ya seluk-beluk HIV sendirilah gitu kan Belum tahu Jadi setelah habis melahirkan Baru aku mulai cari-cari komunitas Aku cari Aku browsing kan Waktu dulu tuh Tahun 2012 tuh Adanya tuh warnet Jadi aku cari sendiri gitu kan Definisi HIV apa Kemungkinan-kemungkinannya gitu kan Lalu komunitasnya sendiri Justru pada saat aku tahu Aku melahan drop Down Karena Stigma di masyarakat kan Bayangan masyarakat itu tuh Jelek banget gitu loh Iya Itu melahan bikin aku melahan down Jadi aku sakitnya bukan karena HIVnya Tapi sakit karena mental aku sakit jadinya gitu kan Iya Gitu Aku baru mau ngomong sebenarnya Di zaman-zaman sekarang Dimana ya syukurlah Medical technology itu sudah sangat Sudah sangat maju ya Dan obat ARV itu juga Tersedia di setiap klinik Di setiap puskesmas Harganya juga gratis juga Sebenarnya itu masalahnya Zaman sekarang untuk orang-orang yang hidup dengan HIV Itu bukan HIVnya sendiri Tapi lebih Stigma Bagaimana orang-orang yang hidup dengan HIV itu Diperlakukan dalam masyarakat Dari stigma sehari-hari Tapi juga employment Ehm 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 Kerja Pekerjaan Nah itu aku juga mau tanya Dari segi employment itu Bagaimana tuh buat Kak Rumi Semenjak Ehm Tapi aku masih kerja di sektor formal lah gitu Bukan di komunitas HIV Kalau sekarang kan aku di komunitas HIV Jadi dulu memang karena tempat aku bukan Apa ya perusahaan yang besar yang mewajibkan semua pekerjanya tes Tes kesehatan Jadi aku sih aman-aman aja Oh aman-aman aja Tapi banyak cerita juga teman-teman aku yang akhirnya Bukan dikeluarkan Bukan dipecat secara Gamblang ya Tapi dibuat tidak nyaman untuk Keluar dengan sendirinya gitu loh Keluar kerja dengan sendirinya gitu Jadi dibuat tidak nyaman gitu kan Dan juga kalau dari segi employment kan Banyak teman-teman ODIV itu Susah mencari pekerjaan Karena asosiasinya itu Bahwa orang yang positif HIV itu Selalu sakit-sakit apa Gejala kayak gitu Tapi kalau Kak Rumi Segemuk ini Iya Secantik ini Period Tapi apa asosiasinya itu Masih kayak yang kurus kering Yang kayak Gak bisa ngapa-ngapain Iya gak bisa ngapa-ngapain Tapi kalau dalam komunitas Nah kan Kak Rumi itu kan pasti Di komunitas Komunitasnya Kak Rumi itu Pasti juga banyak teman-teman ODIV yang lain-lain juga kan Kalau dari Circle-nya si Kak Rumi ini Kebanyakan Teman-teman ODIVnya Kak Rumi itu Badannya seger-buger aja Atau ada juga yang mungkin ada Komplikasinya kayak gitu Kalau dia tidak teratur minum obat Gak patuh ya bisa aja Kembali ke fase itu Nah kalau Kak Rumi kan Ya pasti Kelihatan teratur minum obat Tapi Banyak teman-teman ODIV yang di luar sana itu Mereka gak Minum obatnya itu gak teratur Alasan-alasan apa saja yang Kak Rumi pernah denger Mengapa itu Biasanya ya Yang paling pertama yang aku denger Pengalaman teman-teman yang lain itu Yang gak mau akses minum obat Karena layanan kesehatannya tidak friendly Coba cerita Masih ada stigma di layanan kesehatan sendiri Layanan kesehatan Jadi maksudnya itu Apa mereka pergi ke puskesmas yang terdekat tempatnya mereka Kayak gitu misalnya Masih banyak stigma dari yang Pemberi obatnya Karena kenal gitu mungkin kan ya Kalau dekat-dekat dengan rumah Biasanya kan puskesmas terdekat itu kan Puskesmas kecamatan yang menyediakan ARV Biasanya kan dekat dengan lingkungan rumah Ya kan Biasanya itu teman-teman itu takut tuh Takut kalau ada tetangganya juga yang kenal Ada yang berobat di situ Atau ada yang kerja di situ Ya kan Itu sih biasanya kenapa teman-teman akhirnya Milih layanan ARV-nya tuh yang jauh dari rumah Supaya gak ada orang yang kenal lah gitu Dan juga sebenarnya yang ini aku Aku juga pernah begitu soalnya Oh jauh-jauh dari Sampai sekarang juga aku masih jauh Karena aku males aja Aku males aja untuk menjelaskan ke tetangga aku Ya kan kayak udah basi banget sih HIV 101 gitu kan Gue harus kejelasin lagi Aduh males banget gitu Nah tapi kan masalahnya Nah ini aku juga kemarin bahasa masih Kak Panji Di Indonesia itu kan sebenarnya secara hukum ya Secara de facto nya itu kita ada Aku gak tau di Indonesia panggilannya apa Tapi kalau di Amerika itu disebutnya HIPAA Kalau gak salah HIPPA Atau HIPAA Tapi pokoknya itu Intinya tuh hukum Dimana Informasi pasien itu tidak boleh disebarkan Oleh tenaga Tenaga medis Di Indonesia itu sebenarnya kita ada Cuma implementasinya yang Menjadikan masalah seperti ini Itu memang masih banyak ya Penyebaran status HIV Bukan hanya tenaga kesehatan aja Tapi yang paling Harus bisa menjaga sebenarnya tenaga kesehatan sendiri Karena mereka udah disumpah ya Apalagi Status HIV itu kan Konfidensial banget ya Nah Banyak banget teman-teman yang akhirnya Gak akses ARV lagi di tempat itu Karena kurang nyaman Dengan Nakesnya sendiri Tenaga kesehatannya Salah satunya itu Penyebaran status Atau Ngegosip Sesama Nakes sendiri Ngegosipin Nah aku pernah loh Aku pernah loh Ngambil ARV Karena Waktu itu masih baru di tempat itu Di salah satu puskes masalah di Jakarta Aku tuh sampai gini Nama perawatnya Kok orang HIV gendut banget sih Kamu beneran HIV Terus waktu aku counseling itu Dokter dan perawatnya itu tuh Ada di depan aku Terus Ada perawat-perawat yang lain tuh lagi sholat Di ruangan yang sama Padahal aku lagi counseling Conseling HIV waktu itu Jadi kan aku ngerasa kayak Ini Privasi gak sih Sedangkan Ya oke deh Dia lagi melakukan ibadah Tapi kan Kuping dia juga bisa mendengar Dia juga bisa mendengar Dan aku ngerasa ini Gak Gak rahasia banget Itu jadinya gak privat lah Gak protecting Patient privacy banget juga Dan juga itu kan Bukannya menggaguh orang yang lagi beribadah ya Kan kalau beribadah itu harus fokus Kayak sholatnya Atau sembayangnya Ngapain harus di ruangan yang sama kan Nah iya Ruangan masih dipake Buat orang merobat gitu Emang Mereka yang Klinik Ini klinik ya Yang Kak Rumi pergi Ada salah satu puskesmas Iya puskesmas Apakah itu hal yang lazim mereka lakukan Dengan semua Dengan semua orang Nah Bisa jadi ya Karena Aku aja Mau counseling aja Mereka Seperti itu ya kan Aku bisa ngeliat mereka begitu Apalagi kalau misalkan sama orang lain Mungkin bisa jadi Mereka gak sesuai sama SOP nya mereka Cuma menurut aku itu heran aja sih Aku belum pernah Mendengar Kasus dimana Kayak Ruang Consultation Ruang Ruang consultation untuk Untuk medis Tapi Orang-orang Lain yang lagi beribadah itu Bisa dengar itu agak aneh sih Tapi ya Mungkin puskesmas ini doang ya Nah Aku mau Sampaikan satu hal lagi sih Iya Tadi Sempat disinggungkan ya Nakkes sendiri Yang punya sumpah Untuk Apa yang menjaga Privacy ya Terkait status HIV seseorang Tapi banyak juga Nakkes yang malahan Menyebarkan status itu Nah dari komunitas sendiri tuh Udah banyak tuh kasusnya Cuman memang selama ini tuh masih belum Belum ada tindakan Tindakan yang Apa ya Yang apa sih Bahasanya sih Joss banget Yang jitu lah gitu ya Belum ada tindakan yang jitu Bukan untuk menghukum Tapi untuk Memberikan efek jerah Kepada nakkes yang Menyebarkan status HIV itu Selama ini belum ada Jadi Kita pendekatannya tuh kayak Sensitisasi Informasi lagi Anti stigma diskriminasi lagi Jadi pendekatannya masih halus Terus gitu Menurut aku Kalau misalkan belum ada Efek jerah Itu sih Kayaknya masih akan ada sih Terus stigma dan diskriminasi Dari pengalamannya Kak Rumi itu Masalah stigma dan diskriminasi Di Indonesia itu Kenapa orang Indonesia itu Ngotot banget Kayak Maksudnya Kata kasarnya Kata kasarnya Diajarin tuh Nggak Ngerima-nerima Nggak mau denger-denger Itu Itu root Akar masalahnya itu Apa Kalau menurut Kak Rumi aja Kalau aku ya Kalau aku menurut aku Karena senioritas di Indonesia itu Masih tinggi Oh iya Senioritas Kenapa Contohnya ya Ini Kalau yang ngomong kita Mungkin bisa jadi 70% Lebih banyak Nggak dihiraukan ya Bodo amat ya Mau kasih informasi apa Mereka nggak akan denger Iya Iya kan Kenapa Karena yang ngomong kita Kalau yang ngomong Orang-orang muda Karena kita muda Karena kita siapa Iya kan Kayak Oke Mbak Indah Terkenal gitu kan Tapi mereka pasti akan lebih Percaya Misalkan ya Dokter Iya kan Yang lebih tinggi lagi Ustadz mungkin Pastor Romo Pemuka agama Iya kan Pasti mereka akan lebih percaya Orang-orang yang punya title itu Iya kan Dibandingkan kita ini siapa sih Emang kita paham Kita Sekolah apa sih kok Bisa ngomongin HIV Gitu kan Iya Kayak gini deh Mbak Indah flu Aku bilang pakai obat ini aja Emang percaya sama aku Atau percaya sama dokternya Mbak Indah Lebih percaya sama dokter kan Iya Iya tapi maksudnya itu Sesuatu yang Aku sama Kak Panci kemarin itu Bahas HIV itu memang Isu medis Tapi bukan cuma Isu medis sebenarnya Maksudnya Ya emang HIV itu Virusnya Dan AIDS itu Penyakitnya Tapi Orang yang hidup dengan HIV itu Bukan cuma Tentang virusnya Atau penyakitnya Punya pengalaman Sebagai manusia Yang ingin berkontribusi Di dalam masyarakat Tapi susah karena Masyarakat tidak menerima Kayak gitu Jadi Kalau ada orang yang Misalnya lagi Dengar episode ini Dan berpikir seperti itu Ya Dari Tujuannya episode ini kan Untuk lebih Meng Meng-highlight Pengalaman orang-orang Yang hidup Dengan HIV Bukan kita bahas Science-nya Di balik kayak Contagion-nya Atau apa Kayak gitu Bahasa medisnya Ya bukan Cuma lebih kayak Ya orang-orang Seperti Kak Rumi itu Yang HIV positive Tapi bisa Kok punya hidup Yang Ini bahasa Indonesia Susah banget Yang sejatera Sejatera Ya hidup yang Sejatera Yang Normal Yang content Yang Puas Puas You get what I mean right Sejatera Ya hidup yang Sejatera Yang hidup yang Yang nyaman Yang nyaman Sama seperti Semua orang lain Itu Iya Sulit Kalau Orang-orang Tahu Status aku HIV Ya kan Kecuali kalau orang Tahu status aku HIV Ya kan Tapi kalau orang tahu Padahal sudah Padahal Padahal aku produktif Mungkin lebih pintar Daripada orang lain Misalkan di bidangku ya Di pekerjaan lamaku ya Tapi kalau orang tahu Aku HIV Pasti kan akan Tidak dilihat Nilai baiknya Yang dilihat adalah HIV Padahal Dan ini salah satu Aku tidak tahu Kak Rumi ada lihat apa Enggak Tapi aku dulu-dulu Mungkin beberapa bulan Aku sempat viral Di internet itu Gara-gara ada Klip aku bersama Boy William Membahas HIV Dan salah satu Talking pointsnya aku itu Aku bilang bahwa Cara masyarakat Memperilakukan Orang-orang yang hidup Dengan HIV Itu sama saja Seperti bagaimana Orang-orang zaman dulu Itu memperlakukan Orang-orang Yang dengan Diabet Karena sebenarnya Ada banyak paralelnya Zaman-zaman dulu itu Kan ya pasti Kak Rumi juga tahu Kayak penyakit kusta Zaman dulu Apa bahkan zaman dulu Orang pikir Diabet itu bisa menular Kayak dari udara Kayak gitu Kamu satu kamar Dengan orang-orang Diabet Kamu akan dapat diabet Kayak gitu Zaman dulu Orang berpikirnya seperti itu Tapi kan zaman sekarang Kita sudah Lebih banyak pengetahuan Dan juga mungkin Mungkin juga ada element Lebih open-mindednya Terhadap diabet Dimana kita Kalau ada rekan kerja Yang diabet itu Ya kita gak pikir Kayak Oh dia diabet Tapi dia pinter ya Kayak gitu Sedangkan pasti HIV Ya pasti masih kayak gitu Betul lah Betul sekali orang kan akan melihat tuh Lebih ke dampak buruknya ya Daripada untuk mendukung Si orang itu sendiri Gue gak tahu deh Kenapa orang-orang tuh Masih banyak ya Di jaman Di hari ini ya Di jaman ini gitu Ketika orang lain sakit Mereka malahan lebih peduli Takut ketularannya Takut ketularannya Daripada untuk support Orang tersebut ya kan Untuk mendukung Bagaimana caranya Supaya Meminimalisir rasa Kesakitannya dia Ya kan Atau Oke lah Kita sama-sama Apa ya Mendiskusikan Bagaimana caranya ya Supaya orang itu juga Mungkin Hijin ya Mungkin apa ya Bersih untuk tidak menularkan orang lain Bertanggung jawab Atas dirinya sendiri Walaupun dia sakit Dan kita juga harus support Orang tersebut ya kan Bukan malah menjauhi Itu sih Tapi ya Tadi lagi sih Balik lagi Mungkin tadi ada yang kepotong ya Kalau aku bilang Informasi HIV itu Kalau misalkan disampaikan Oleh orang-orang yang berpengaruh Kayak tadi aku sebutkan Yang mungkin pemuka agama Atau dokter Itu akan lebih Lebih Diterima Iya diterima Daripada Orang yang gak tahu itu siapa Gitu kan ya Mungkin lebih baik orang-orang yang Makanya itu Aku sih inginnya ya Inginnya tuh Pemuka agama sendiri pun Apalagi orang-orang Indonesia itu kan Sangat Berpegang teguh Dengan agama Agama ya Jadi ya Lebih percaya dengan Pemuka agamanya Aku sih kepengennya tuh Untuk masalah HIV ini Pemuka agama itu juga Harus Punya pengetahuan yang baik Gitu terkait HIV sendiri Jadi dia bisa menyampaikan Menyebar luaskan informasi Yang baik dan benar Has there ever been efforts To try and talk to these religious leaders To try and educate them about HIV? Sebenernya ini flashback ya Aku pernah hadir di salah satu acara besar Salah satu agama di Indonesia Waktu itu teman aku yang menjadi narasumbernya Aku kebetulan hanya jadi peserta dan duduk Tapi justru Tadinya dia tuh jadi narasumber di depan Akhirnya jadi kayak dipermalukan sendiri Padahal tuh isinya tuh Peserta undangan itu adalah Semuanya adalah pemuka agama Semuanya Ini aku jadi ingat Karena disitu tuh teman aku tuh Bener-bener Menyesal datang ke situ Karena justru Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Oleh pemuka agama itu sendiri tuh merendahkan Merendahkan bener-bener Kayak gini nih Ngapain Ngapain Udah tau Dia itu pengguna narkoba Tapi kamu masih mau nikah sama dia Kayak gitu ya Misalkan suaminya pengguna narkoba gitu kan Terus kayak Ngapain lagi gitu kan Kamu masih kerja kayak gitu kan Dia kebetulan pekerja seks Ngapain kamu masih kerja kayak gitu Itu salah kamu sendiri Kamu ketulah HIV Jadi kayak bukannya disupport Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang membangun Tapi justru pertanyaannya itu Malah apa ya Menjudge ya bisa Jadi kayak Pokoknya dia tuh Kasian banget deh Udah ada di depan gitu kan Bagaimana dia testimoni tentang dirinya sendiri Bagaimana dia bisa bangkit dari HIV Bagaimana dia dan suaminya bisa berobat Anaknya negatif Tapi dia malahan mendapatkan Respon yang negatif Dari pemuka agama sendiri Itu luar yang ironis ya Yang lebih ironis lagi Cerita yang tadi aku ceritain itu tuh Sebenernya tuh cerita Ada kegiatan Undangan Acara Pemilihan Duta HIV Oh Itu bagus banget kan sebenernya Acara yang bagus Pemilihan Duta HIV Di lingkungan salah satu agama ini Tapi ternyata malahan di dalam seminar itu Isinya bukan yang Isi yang membangun ya Bukan yang suportif Tapi malah tadi itu Menjatuhkan Malah menjatuhkan Wow Ironis banget sih Padahal judulnya tuh Duta 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 HIV Dari setiap agama gitu Gak cuma salah satu Oh cuma salah satu aja Memang penyelenggaranya Hanya salah satu agama itu Makanya tadi aku tuh Memang sih miris banget ya Ironis banget Karena yang tadi aku percaya gitu ya Bahwa pemuka agama itu bisa menjadi salah satu Champion juga ya Role model Ya kan Untuk menyebarkan Informasi-informasi positif mengenai HIV Tapi ternyata harapan aku udah Luluh duluan tuh Ya Karena kayaknya mereka juga sulit untuk mendapatkan Informasi yang baru ya 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 dan secara umum sih Memang manusia itu seperti itu Informasi Apapun yang baru Apapun yang menantang Cara hidupnya kamu Yang sekarang itu Dianggap sebagai How do you say? Threat? Ancaman Sebagai ancaman Tapi itu sebenarnya Aku pribadi tidak kaget Tapi ya itu Tetap kayak Apa ya katanya Menyedihkan Membuat Membuat aku sedih Iya Menyedihkan Aku mau Mau tanya Bukan tanya sih Ini sebenarnya Berlanjut apa yang tadi Kak Rumi bahas Sebenarnya kalau ditarik ke belakang itu Indonesia itu Budaya yang lumayan Mengtabuh Dan Mentabuhkan Dan Menstigmatisasikan Hampir semua penyakit Kalau menurut aku Gak usah Jauh-jauh ke HIV Kanker aja Kanker aja Kayaknya juga ada Aku pernah denger Ada orang-orang yang salah paham Kanker itu bisa menyebar Kalau kamu deket orang-orang yang kanker Tapi juga ada elemen Ada elemen Apa ya Bukan spiritualitas Tapi lebih ke superstition Itu ngomongnya gimana Superstition Superstisi Superstition apa Superstition itu apa ya Ada elemen superstitious Di Bali ada Keyakinan bahwa Kalau kamu Spiritual Bukan spiritual Lebih superstition Superstisi Aduh guys Comment Comment di bawah Superstition Superstition Dalam bahasa Indonesia itu apa Maksudnya itu Kepercayaannya Kalau kamu lahir dengan Disabilitas Tahayul Tahayul Ya There you go Mereka itu punya Keyakinan bahwa Kalau kamu lahir dengan Disabilitas Itu berarti karma Jadi kayak di hidupnya Kamu yang dulu Kamu itu melakukan Hal-hal yang jelek Jadi ini kayak Punishment Hukumannya kamu Iya Gitu Dan Itu sih Kalau ya mungkin Lebih Lebih kentol di Bali Tapi sebenarnya Aku melihat itu juga Dalam banyak masyarakat Indonesia sih Kanker Masih banget Kanker Bahkan sebenarnya Aku juga kenal Beberapa orang yang Hadisnya Pengidap diabetes Pengidap diabetes Tapi Karena takut Stigmanya Mereka gak mau ngaku Ke orang-orang Bahwa mereka itu Type 1, type 2 Diabetes Padahal Kalau dalam pikirannya Sebenarnya orang-orang Seperti aku Pikirannya kan Kan cuma Dia Mau di stigmanya Itu apa Tidak menular Tapi kayaknya mungkin Gak nular Kayaknya tuh Yang Aku lebih sering Lihat itu Ada Diakui atau tidak Diakui Mereka itu berpikir Bahwa ini pasti Sebuah kayak Hukuman untuk Dosa dulu Kayak gitu Kalau aku sih Mikirnya Bisa dua sudut pandang ya Karena Aku juga orang yang Beragama gitu Punya agama Dan aku sedikit Pempercayai agamaku gitu ya Ada statement memang Kita sekarang adalah Kita di masa lalu ya Bagaimana kita di masa lalu Gitu katanya Karma gitu kan Karma gitu kan Satu sisi juga Kalau misalkan Mikirnya pakai logika manusia sih Kayak Ya enggak Itu kan memang Apalagi diabetes ya Diabetes itu kan Tidak menular Tidak ada yang perlu Ditakutkan sebenarnya Mungkin ya Beberapa diabetes itu kan Ada yang kayak Luka terbuka Yang susah sembuh Ya mungkin orang-orang Lihatnya kayak gitu ya Kayak luka yang mengerikan Yang terbuka gitu kan ya Iya kan Banyak kan sampai Diamputasi gitu Jadi orang-orang Luka-luka yang Ya busuk Jadi orang-orang mikirkan Udah jijik Gak mau deket-dekat Jadi mungkin Stigmanya sih Seperti itu Setau aku karena Diabetes itu tuh Gak bisa menularkan sih Aku juga gak tau Kalau misalkan diabetes itu Katanya bisa Diturunkan ke Bisa Anaknya Type 1 biasanya Seperti itu sih Memang Tapi sebenarnya Mungkin orang itu Cenderung Masyarakat itu Cenderung lebih Memfokuskannya Fokusnya tuh begini Kayak Oh ini orang sakit Berarti Ada something wrong Ada sesuatu yang Yang Sal Yang salah Yang rusak Kayak gitu Kayak pandangannya itu Kayak Oh ini orang rusak Kayak Kalau kamu itu lahir dengan Apapun itu kelainan Kekurangan Kelainan Itu ya dianggapnya Kamu seperti barang rusak Gitu Ya bagaimana dengan Anak-anak misalkan yang memang Udah dari lahir dia HIV Positif Dia apakah menanggung dosa orang tuanya gitu Atau Dosa dia dari kehidupan yang lalu gitu Sayangnya sih Sayangnya sih Nah ini aku tau Sayangnya di masyarakat Apalagi di Indonesia Masih banyak yang berpikirnya seperti itu Iya kan kan kasihan banget gitu Anak-anak yang butuh support Gitu kan Anak-anak yang gak tau apa-apa Kalau Kak Rumi tuh punya teman-teman O-dif lain Yang mempunyai Anak-anak yang HIV positif Tidak Punya Waktu masih kecil mungkin gampang ya Dikasih obat tinggal mangap aja Minum Iya kan Semakin dia besar Semakin bertambah umur Dia kan udah punya ego sendiri kan Ngapain aku harus minum obat Aku gak sakit Iya kan Ada yang sembunyi-sembunyi gak diminum obatnya Iya itu Ada yang dia harus minum obat di saat Mungkin jam minum obatnya di saat Jam pelajaran ditanyain Ya kan sama gurunya Akhirnya dia jadinya gak mau minum obat lagi Karena takut Dia malu Tapi Setelah Ini pengalaman aja ya Yang aku lihat dari teman-teman Komunitas yang punya anak dengan HIV Di saat mereka beranjak remaja Banyak dari mereka yang accept dirinya Menerima keadaannya Banyak juga yang akhirnya Denial Denial pergi aja gitu Dia gak mau akses obat Dia gak mau Ya pokoknya gak mau berobat rutin lah gitu Gak mau tahu lagi terkait HIV Karena itu kan sangat-sangat Merugikan ya Merugikan baik buat dia Dan orang lain juga Karena seperti kita tahu Anak-anak dengan HIV itu kan carrier Virus HIV Kalau mereka tidak dikasih tahu Sejak dini bagaimana pencegahannya Bagaimana dia harus Apa ya Gak bisa Ditolak juga Mereka adalah manusia Yang punya hasrat seksual Mereka remaja yang akan beranjak dewasa Kita harus memberikan mereka Edukasi seksual juga Ya kan? Buat anak-anak dengan HIV juga Bagaimana mereka bisa melindungi dirinya sendiri Dan Pasangan seksualnya Ya kan? Nah itu Banyak dari anak-anak itu Yang tadi aku bilang Sebagian mereka menerima dirinya Sebagian lagi mereka pergi Denial Dengan dirinya Nah itu anak-anak yang pergi Itu bagaimana? Yang pergi Siapa yang mau Secara haraf ya Mereka pergi Mereka kabur Kabur dari pengobatan Kabur dari pengobatan Apakah itu Itu pasif Ini mungkin aku kejauhan ya Mohon maaf ya Tapi mungkin Apakah Is that passive suicidality? Kayak Suicideality itu Bahasa Indonesia nya itu Gimana sih Enak ngomongnya Bunuh diri Iya pak Ingin bunuh diri Tapi secara Pasif Kayak mereka itu Apa sih katanya Putus asa Mungkin bisa jadi putus asa Mungkin bukan untuk bunuh diri ya Tapi lebih kayak Ya Bunuh dirinya kan Tapi secara perlahan Iya Mentalnya gimana ya Aku juga gak bisa ngebayangin Bagaimana kita Terlahir dengan HIV Bukan keinginan kita untuk lahir Lahir aja bukan keinginan Bukan keinginan kita sendiri Apalagi kena HIV Iya kan Lebih Desperatnya sih disitu sih Aku Pernah dengerin juga curhatan Dari salah satu anak juga Aku Lagi keinget itu Anak itu sekarang Terus aku jadi Agak gemeter Aku Pernah dapet curhatan juga dari dia Bukan karena Virus HIV nya sebenarnya Terlebih itu mungkin Virus HIV nya itu kedua ya Alasan keduanya dia Tapi alasan pertamanya dia Kenapa dia akhirnya Kabur Tanda kutip dari pengobatan HIV Dan dia gak mau tau lagi terkait Penanganan HIV ya Karena Orang tuanya sendiri Kenapa Orang tuanya Karena orang tuanya itu Gak bisa Apa ya Gak bisa jadi Teman dekatnya dia Gitu Jadi dia itu ngerasa Sebenarnya itu kehilangan Sosok orang tua aja Gitu Sehingga Sebenarnya seperti remaja pada umumnya ya Permasalahannya ya Dia tidak dekat dengan orang tuanya Dan dia ngerasa orang tuanya itu Yang Membuat dia HIV Gitu Jadi lebih menyalahkan orang tuanya Gitu sih Akhirnya dia Ya efeknya jadi Kabur lah Tanda kutip dari pengobatan HIV Jadi peran keluarga Emang penting banget sih Memang support Apa lagi support system dari keluarga Apa lagi Tapi anak itu sekarang Apa lanjut Dengan pengobatannya Atau Itu dia Tadi aku keingat Makanya aku pengen nanya sih Sebenarnya sih Masih lanjut gak ya Aku udah lama sih Belum kontak lagi Nah terakhir itu Ibunya sih meninggal Makanya aku Belum tahu update-nya Meninggal karena Ibunya tidak minum ARV lagi Kenapa? Kenapa berhenti? Itu dia banyak banget faktornya Salah satunya ya karena Layanan tadi ya Layanan kesehatan yang gak ramah Wow Kedua ya karena Mental health-nya juga ya Karena dia banyak Dapat stigma sana-sini Dari keluarga Dari suaminya sendiri Waktu terakhir Suaminya sendiri Kebetulan suaminya adalah HIV negatif Gitu kan Jadi Awalnya sih baik-baik aja sih Kayaknya ya Kalau mereka punya masalah Berantem Senjatanya itu Lu tuh orang HIV Kurang Wow Itu dia Jadi beban mentalnya itu Luar biasa banget sih Sebenernya sih orang dengan HIV Banyak kompleks banget gitu Iya Iya Ngomong-ngomong support sih Aku tadi mau tanya si Kak Rumi Tentang Friends and family-nya Kak Rumi sendiri Apakah Kak Rumi itu Kalau Ya muda Gimana cara ngomongnya Apakah kalau dalam lingkungannya Kak Rumi Kak Rumi mendapat banyak dukungan Dari keluarga Serta teman-teman Komunitas Atau Ya mix 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 sih Kalau keluarga inti Kebetulan support Semua Keluarga inti ya Keluarga inti Nuclear family It's like Kandung-kandung Oke Keluarga inti sih dukung Mungkin ya Mungkin karena kakak aku tuh Tenaga kesehatan juga ya Oke Jadi mungkin dia Lebih banyak tau Edukasi mengenai HIV Gitu kan Jadi dia yang support aku Dan dia juga Orang yang pertama tau Aku kasih tau Status HIV aku Karena aku yakin Dia adalah orang yang Educated gitu kan Dia ngerti lah Aku gak perlu ngomong panjang Lebar banyak-banyak gitu kan Alasan kayak gimana-gimana Dia udah ngerti Responsnya? Responsnya Baik Yaudah kamu minum obat Dan situ udah Gitu aja Kalau orang tua? Orang tua Ibu tuh kan Gak ngerti Masalah HIV juga Jadi HIV apaan? Jadi gak Gak usah kasih tau Udah aku kasih tau Tapi ya Responnya kayak gitu HIV apaan? Jadi aku jadi malah Ketawa sendiri Beneran kayak Gak tau HIV itu apa Oh oke Ya Orang jaman dulu banget kan Jadi Yaudah lah dia gak tau HIV Yaudah aku gak usah terusin lagi kan Gak usah ngasih tau Panjang lebar lagi Karena takutnya Kalau misalkan dia Bener-bener tau Tapi dengan Apa ya Informasi yang salah Kan nanti jadinya Takut Atau takutnya nangis Melalui stress Gitu kan Jadi yaudah lah Kalau dia gak tau Yaudah lah Aku udah ngerasa aman Karena aku udah Nyampein aku status HIV itu Ke kakakku Itu cukup sih Cukup Ada salah satu keluarga sih Yang menurut aku tau Dan itu udah cukup Jadi kalau misalkan aku misalkan kenapa-napa gitu kan Misalkan aku kecelakaan misalkan Terus aku harus Apa? Operasi Kan Itu harus disampaikan ke Tenaga kesehatan juga kan Kalau aku positif HIV Gitu Oke Kalau dari Itu kan keluarga Kalau teman-teman Does HIV make Making friends difficult? Apakah berteman itu Menjadi lebih sulit Gara-gara status HIV positif? Selama ini sih ya Teman-teman aku di luar Lingkungan HIV Aku Aku gak pernah ngasih tau status aku sih Karena kayak Kayak gak ada kepentingannya aja Karena gak ada kepentingannya aja ya Gak ada kepentingan aja sih Apakah pernah ada waktu Dimana In passing Has Has there ever been Like A time where you Maybe like mention it In passing Kayak gitu Kepada teman-teman Yang bukan HIV positif Dan mereka Berreaksi bagaimana Kayak gitu Kayak in passing Maksudnya kayak Mereka ngomong Bukan gak sengaja Lebih kayak Kayak Apa ya Cuek Cuek aja Ya secara cuek Kayak Kayak Oh ya misalnya Oh ya bentar aku harus minum Obat ARV dulu Misalnya kayak gitu Kayak secara kasual aja Ngomong Terus mereka kayak tau Kayak oh ternyata dia HIV positif kayak gitu Kalau ke temen ya Temen sih enggak Tapi kalau ke keluarga suamiku Yang sekarang Iya Karena aku sebenarnya Kepengen sih mereka tau Kalau aku tuh HIV gitu Apakah mereka menerima itu Iya dan itu bukan Hal yang memalukan buat aku Jadi aku sengaja sih Kepengen kasih tau gitu Iya Keluarga suami Aja Tapi keluarga suaminya Oke mereka Paham Mereka terima Mereka Enggak paham-paham juga Awalnya juga dengan penuh perjuangan juga Jadi aku juga waktu Pas masih pacaran Sama suami aku yang sekarang Dia kan HIV negatif Suami aku tuh negatif Dia adalah seorang guru Dan menurut aku Waktu itu dia udah terpapar Informasi HIV lah Sedikit-sedikit Karena ketika aku mencoba untuk Buka obrolan ya Mengenai HIV gitu Dia bisa Ngerespon balik Dia ngerti Oke ini orang udah ngerti Akhirnya aku buka status dulu tuh Aku buka status Hei kalau misalkan kita mau Lebih serius Kamu harus tau Aku tuh siapa Jadi aku kasih tau Dan dia oke Gak apa-apa kan Lu aja bisa sehat Sampai belasan tahun Dia selalu rutin Tes HIV sih Setiap 6 bulan sekali Dia tes HIV Suaminya aku tes HIV Apakah itu Walaupun Kak Kak Rumi tuh kan Teratur minum ARV nya kan Dan kalau dengan ARV itu kan Viral load nya itu Ditekan ke bawah Sehingga tidak bisa Menginfeksi orang yang Yang melakukan hubungan seksual dengan Tapi Apakah itu masih protokolnya Untuk pasangan Apa sih kemarin Kak Panji bilang Ada pasangan yang Ada Discordan Discordan ya Discordan partners Dimana satunya itu Negatif satunya positif Itu standard protokolnya ya Setiap 6 bulan Atau cuma gara-gara Memang untuk menjaga-jaga aja Sendiri Ya harusnya memang Memang itu ada programnya ya Jadi kalau untuk Pasangan Discordan itu Yang salah satunya negatif ya Itu memang harus Rutin untuk Tes HIV Setiap 6 bulan Sekalilah paling enggak Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong hubungan Karena waktu yang Aku ada episode dengan Boy William itu Dan klip itu Menjadi viral Itu salah satu yang juga Kayak didebatkan banyak orang Dan aduh aku Marah banget Sebul banget sebenarnya Baca banyak komen-komennya Kan salah satu poinnya aku itu Sebenarnya kan intinya aku itu Bahwa Bukan cuma Oh orang-orang Bagaimana orang Memperilakukan Orang-orang dengan HIV hari ini Itu sama saja Dengan Diabet dulu Tapi intinya aku itu Juga bahwa Orang-orang dengan HIV itu Sebenarnya juga Bagaimana ngomong Bahasa Indonesianya Layak untuk dicintai Layak untuk disayangi Bisa mempunyai Kehidupan cinta Dan kehidupan seks Kehidupan seks Yang aman Dan yang Ya Tanda kutip Biasa Normal gitu Itu kan salah satu intinya aku Wih banyak sekali Yang membantai Yang Apa I don't know Membantai the word Sorry Tapi kayak Wih banyak banget Yang Mungkin ya Yang Kayak aku gak ngerti Sampai kayak kenapa Orang tuh Aku ngomong kayak gituan aja Orang pada marah Kayak sebel gitu Terus apa Ujung-ujungnya Bukan ujung-ujungnya Mereka itu Salah kaprah Dan mereka itu Malah nuduhnya itu Kayak Kenapa sih kamu itu Memaksa banget Orang itu harus mau Dengan orang HIV Ya itu Aku gak ngomong kayak gitu ya Cuma kayak Orang tuh mendadak Kayak Dibilang kayak gitu Bahwa oh ya Orang-orang HIV itu Seperti orang-orang Biasa saja Dan mereka layak dicintai Layak Segala kebagusan dalam kehidupan Kayak defensif banget gitu Kayak terancam banget gitu Kalau aku memposisikan diri Sebagai orang negatif HIV negatif Dan aku harus Berpapasan punya teman Atau punya keluarga Yang HIV positif Atau mungkin Punya pasangan Ya kan Yang HIV negatif Mungkin Yang ditakutkan oleh netizen itu adalah Tanggung jawab Kesehatan dari si Oda itu sendiri Gini Aku HIV positif Aku selain menjaga diriku sendiri Aku jaga pasanganku Supaya dia stay negatif Tetap negatif Ya Jadi aku juga bertanggung jawab Atas diriku Dan orang lain gitu Yang dekat denganku Yang bisa beresiko juga Dia terpapar HIV Karena aku Ya kan Jadi aku harus bertanggung jawab dong Ya kan Caranya gimana Caranya Aku pakai kondom Ya kan Ketika mau program punya anak Baru kita lepas kondom Yang lebih bagus lagi Yalah aku Stay VL aku Tersupresi Viral loot aku Virus aku Tidak terdeteksi Sehingga Aku tidak bisa menularkan Suami aku Dan aku tidak bisa menularkan Anakku Ya kan Aku adalah ibu yang bertanggung jawab Walaupun aku adalah Orang dengan HIV Sekalipun Ya gitu Jadi orang HIV sendiri itu Harus bertanggung jawab Atas dirinya Supaya tidak menularkan Ya kan Mungkin netizen itu butuh Garansi Terkait itu Bahwa orang dengan HIV sendiri Itu bisa gak sih Betanggung jawab Kayak aku gitu tadi Bebannya itu sangat Sangat berat sih Untuk orang-orang odif Karena bebannya Untuk mereka Terus-menerus Membuktikan dirinya Mereka itu Itu Ya sebenarnya Berat dan juga Tidak adil sebenarnya Aku udah berhenti Aku udah berhenti untuk Apa ya Melakukan pembuktian Ke orang-orang gitu kan Kalau aku Orang dengan HIV Aku sehat Aku bisa produktif Aku sudah berhenti Untuk bicara itu Aku hanya memberi Apa ya Memberi contoh aja Ya kan Memberi contoh Oke aku dengan orang dengan HIV Aku bisa minum obat Aku sehat Aku bisa melahirkan Tiga anak Negatif semua Dan aku rasa itu sebenarnya Harusnya cukup ya Cukup sebenarnya Cukup lah Jangan dipertanyakan lagi Capek banget kan Oh iya pasti Tapi sampai sekarang pun HIV itu gak Termasuk dalam kurikulum Sex educationnya Anak-anak sini ya Setahu aku ya Yang aku dapat Cerita dari anakku Di sekolah sih belum ada Belum ada sama sekali Apakah belum waktunya Karena masih terlalu dini Atau maksudnya Kayak gak ada rencana Untuk diajarin sama sekali Itu kayaknya Kita harus cari tahu Sama-sama ya Iya Kayaknya penting banget sih Iya Cuma Masalahnya sih Pemerintah Indonesia itu Kan udah tahu HIV Itu sebenarnya Masalah yang besar Di Indonesia Sebenarnya itu Salah satu cara Untuk Combat Masalah ini itu kan Dengan Ya yang pasti Pendidikan lah Informasi Cuman Ya gimana kalau Pemerintah gak mau Aku jadi teringat tuh Kata-kata aku tadi yang di awal ya Aku ngeliat banner Segitu gedenya Zaman dulu Zaman aku SD HIV itu adalah penyakit Yang mematikan Ya kan Kalau Misalkan Memang pemerintah Benar-benar Niat Untuk memberatas HIV ya Menanggulangi HIV Kenapa mereka gak bikin iklan Segitu gedenya sekarang HIV sudah ada obatnya Ya kan Atau Yang se ekstrim itu loh Kenapa enggak Iya ya Dulu aja tuh ekstrim banget gitu loh HIV belum ada obatnya HIV penyakit mematikan Sekarang udah baik-baik aja Udah bagus-bagus Banyak programnya Kenapa gak dibuat aja sekalian Semasif itu gitu Iya 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 sih Aku juga gak kepikir ya Like What's stopping Apa susahnya untuk pemerintah Untuk Ya membuat iklan itu Kecuali karena mereka sendiri Sebenarnya kadang-kadang Aduh ini mungkin Aku agak suzon Atau aku agak Aku sendiri yang mungkin Berperasangkat buruk Cuma kadang-kadang aku tuh Kayaknya kadang-kadang Emang orang itu Cuma ingin Percaya hal-hal buruk Tentang HIV Dan orang-orang Tentang HIV Karena Orang Orang Masyarakat itu Membutuh Membutuh Emang butuh berita viral aja gitu ya Bukan Target They need a Sasaran Ya mereka butuh sasaran Untuk Untuk dibenci Dan untuk di Kayaknya seru aja ya Seru gitu Ini Sebenarnya Kalau dipikir secara Kalau dipikir secara logika Itu sih juga masuk akal Emang Emang bener Sebenarnya manusia As a group Kita itu memang Cenderung Membutuhkan The other Kayak lawanannya Kayak gitu Dan aku kadang-kadang pikir Apakah itu Mungkin Kenapa Walaupun Science-nya itu Sudah clear Obat Medicine-nya itu Sudah clear Semuanya tuh Sudah clear Cuma orang itu Ngotot aja Kayak mereka itu Gak mau dikasih tau Apakah Ya karena mereka Cuma Ya enaknya itu Mempunyai seseorang Untuk dibantah dong Mungkin sifat nature-nya manusia Mungkin ada seperti itu ya Pasti ada sesuatu yang Ingin dibantah Selain Sex education juga tuh Edukasi mengenai kekerasan Kekerasan berbasis gender Karena Orang dengan HIV itu Bisa jadi Dia tertular HIV Karena pemarkosaan Kekerasan seksual Ya kan Bisa jadi dia tertular HIV karena itu Atau bisa jadi Orang dengan HIV Terkena Tindakan kekerasan juga Karena statusnya Yang HIV Jadi bisa Bolak-balik gitu ya Jadi orang bisa terkena HIV Karena kekerasan Bisa juga Orang dengan HIV Terkena kekerasan Dan mengemaskan topik itu Sebenarnya ini topik-topik Yang kita semua itu tahu Dan pasti setuju Itu topik yang penting Untuk diangkat Penting untuk kita juga Sekali-sekali Ya mungkin gak setiap hari Dipikirin Tapi kayak sekali-sekali Dipikirin kan Masalahnya itu Lebih ke Ya marketnya Marketnya ke Umum sih Untuk membuat orang Ingin Peduli Ingin denger Iya Kayak gini sih Satu lagi sih Ini Obrolan santai aja Waktu pas sama temen-temen gitu ya Di lingkungan yang lain Di luar komunitas HIV Kayak Lagi ngomongin orang lain gitu kan Lagi ngomongin HIV juga gitu Ih Tuh orang kok cakep-cakep bisa HIV ya gitu ya Nah aku kan kayak Asli iya Aku kayak Aku pernah dengerin Dalam hati itu Anjir gitu Untung dia gak tahu Gue juga HIV Jadi kayak berarti Masyarakat kita itu Masih mikirnya Kayak tadi Orang HIV itu kurus kering Jelek Budukan Segala macem lah Lemus gitu ya Dia gak tahu ya Orang dengan rupa Sehat sekalipun itu Ya bisa jadi dia Punya penyakit ya Di dalam tubuhnya Jadi setiap orang itu ya Harus Tes Tes HIV Atau tes kesehatan Lainnya ya Terutama kalau tes HIV itu Kalau misalkan Melakukan hubungan beresiko ya Kayak Menggunakan narkoba Misalkan Narkoba suntik Dia suntik secara bergantian Atau dia Melakukan hubungan seksual beresiko Tidak menggunakan kondom Ya kan Dia harus rutin Tes HIV Kalau Kak Rumi sendiri Dalam rutinnya Kak Rumi Mungkin bukan sehari-hari Mungkin ini Mungkin kayak beberapa bulan sekali Atau setahun sekali Kayak gitu Ada Ada rutin Cek yang harus dilakukan Gara-gara status HIV Iya Setiap tahun aku periksa viral load Dan Sekali setahun Sekali setahun Selalu tidak terdeteksi Ya Jadi virus aku udah Ya mungkin juga orang itu berpikirnya Kayak ah kalau HIV itu ribet Karena harus ke rumah sakit Bolak-balik ke rumah sakit mulu Padahal ya kayak Minum obat teratur aja Terus ya setahun sekali Pergi ke rumah sakit Ya sama aja kayak aku Aku gak HIV tapi Setahun sekali aku ke rumah sakit Untuk full body check Untuk full body check Kayak gitu STD panel apa Kayak gitu Itu aja kan belum Belum dilakukan oleh masyarakat kita Mungkin sedikit banget ya Ya Kayak sedikit banget ya Kalau mungkin kayak Mandatory dari perusahaannya dia Gitu kan Yang harus cek Apa? Darah lengkap atau apa Gitu ya Kesehatan lengkap Gitu kan Biasanya mandatory dari perusahaan aja Tapi kalau misalkan diri sendiri Mungkin males kali ya Cek Cek kesehatan Kayak gini loh Orang Indonesia itu kan Kalau gak sakit Ngapain berobat gitu Kalau gak sakit Aku mau analisa itu dikit Maksudnya belum Belum berasa gitu Iya Belum berasa sakit gitu kan Ngapain berobat Orang mikirnya gitu tuh Iya Karena cenderung Aku sih Ini salah satu hal Yang aku Perhatikan Dari banyak orang Indonesia itu Orang Indonesia itu Cenderung tidak berpikir Long term Kayak maksudnya tuh Ya emang kalau gak sakit sekarang Ya ngapain Aku ke rumah sakit Padahal kan tujuannya Ke rumah sakit Dan tujuannya dari Healthcare itu Sebenarnya Biar kamu itu bisa Perawat Perawatan tubuh Merawat Kesehatan Ya menjaga Lebih tepatnya Menjaga kesehatan Sebelum terjadi masalah Kesehatan Ya kan Sebenarnya itu preventative Sebenarnya preventative Tapi ya kayak Orang tuh pikirnya Mungkin Oh rumah sakit itu Kalau pas Kalau kamu udah sakit Padahal ya Betul Iya gitu Aduh dan ya Aku sih Ada salah satu Teman Rekan Aku namanya Adriano Calvi Yang komedian itu Pernah sih dia juga Ngomong Aku jadi inget Dia bilang Aduh indah kamu tuh Jauh Jauh banget ngomongin HIV Di Indonesia Ngomongin aborsi Atau STD aja belum Jadi aku tadi kepikir juga Kayak Iya ya Kayak Sebenarnya orang-orang Seperti Seperti kita berdua ya STD panel itu ya Sebenarnya Biasa saja ya Cuma Kadang-kadang tuh Harus inget kayak Oh iya ya STD panel Jangan jauh-jauh ngomongin HIV STD panel aja Tuh orang masih Oh god Takut Mereka tuh takut Stigmanya Iya kan Takut kalau misalkan Sebenarnya sih Tenaga kesehatan sendiri Iya Mempertanyakan hal itu ya Kalau misalkan kita Mau periksa sivilis Atau apapun itu ya Ya STD itu ya Banyakan ya Pemeriksaannya Nah itu Pasti kan akan ditanyakan ya Kamu punya pasangan Berapa banyak Iya kan Iya padahal juga Selingnya kayak gitu ya Padahal gak penting Sama sekali Mereka seorang kepo Dan itu Dan itu masalahnya Jujur Pernah berobat di luar negeri kan Atau belum pernah Berobat belum pernah Berobat belum pernah Kalau aku sih Aku Jujur aja Kebanyakan kali Kalau sakit Sakit yang maksudnya Yang kayak mungkin Lebih butuh Pengobatan yang lebih Kayak tinggi Kayak gitu Aku biasanya Ya keluar Keluar negeri Alasannya Dan ini sebenarnya Aku I wanna take this opportunity To say this Karena sebenarnya Di belakang Ngomongnya gimana Banyak orang Walaupun Kayaknya orang sih tau sih Biasanya orang kalau Ya bagi yang punya duit Yang bagi yang mampu itu Kalau punya pilihan Untuk berobat di luar negeri Akan memilih Untuk berobat di luar negeri Tapi itu bukan cuma karena Bukan karena Kayak mau pamer Bahwa Ya gengsi-gengsian Atau apa kayak gitu Tapi jujur Pikirnya gini deh Pejabat-pejabat Kita pun Mereka kalau berobat tuh Enggak berobat di Indonesia loh Mereka tuh berobatnya Mereka ke luar negeri Mereka pergi ke Singapura Mereka pergi ke US Kemana kayak gitu Dan Ya itu Banyak sekali alasan-alasan Mungkin medicine Obatnya itu Lebih Available di luar negeri Atau apa Mungkin mereka punya teknologi Yang lebih canggih Ya itu juga benar Tapi Alasan yang Salah satu paling besar Tapi banyak orang itu Tidak nyaman untuk Ngomong ke luar itu Gara-gara kualitas tenaga medis Di luar negeri itu Jauh lebih profesional Jauh lebih profesional Daripada tenaga medisnya Kita di dalam Indonesia Hal-hal sekecil Seperti Yaitu tadi Menanya Latar belakang gitu Malahan yang di Fokusnya itu Tanya latar belakangnya Bukan Apa ya Kepentingan penyakitnya Ya iya Dan itu kan jatuhnya ya Mohon maaf itu Diskriminasi kan Karena itu sebenarnya Gak relevan banget Dengan Kondisi Penyakitnya kita Atau apa kayak gitu Health conditionnya kita Cuma ujung-ujungnya tuh Karena petenaga medis di Indonesia Ya kepo Dan suka Hobinya tuh ngegosip Dan itu yang Menjadi Tarik ke belakang mulu Ya ujung-ujungnya Masalahnya dengan HIV Masalahnya dengan Like STD panel Kayak gitu Testing Ujung-ujungnya ya karena Tenaga medis ini Jadi kalau dari Dari aku sih Yang aku mau Yang aku mengharapkan itu Mungkin administrasi Berikutnya Kan bentar lagi Pak Jokowi Udah itu ya Step down Masa jabatnya Udah berakhir The new administration Is coming up Ya itu sih Aku mengharapkannya Itu mungkin mereka Bisa lebih Mengimplement Itu tuh yang Implementasi Hukum dimana Informasi Medis pasien Itu tuh harus Dijaga Bener-bener Sebagai penutup Ada lain yang Mau di-share Apa ya Jangan Jangan Menjudge orang Dengan HIV Sebelum Memeriksakan diri Kamu sendiri Ya Ngaca Kata kasarnya Ngaca Udah gitu aja And I think That is it For this episode Be sure to like Comment And fucking subscribe You can't That's it Ini si Kak Rumi Walaupun kalian gak bisa melihat wajahnya Itu sengaja Memang Supaya gak di-stigma Dan dibully oleh kalian Yeah Don't fucking try it Anyways Bye-bye I wanna give a quick shout out To the sponsor Of today's episode The Indonesian AIDS Coalition A leading NGO In HIV programs Here in Indonesia They are a community-based Organization That's been making Incredible strides In the fight against AIDS Since 2011 They work tirelessly To enhance Transparency Accountability And community participation In AIDS programs By collaborating With various stakeholders Including government And non-government entities One of the most commendable efforts By the IAC Is their dedication To reducing stigma And discrimination Against people living with HIV Children and women And female sex workers They champion the belief That people living with HIV All have the same rights As everybody else Including access to healthcare Education A decent livelihood And children's rights They have played a pivotal role In reducing the prices Of antiretroviral drugs Developed a comprehensive data system For HIV prevention programs Amongst female sex workers And even made it possible For transgender individuals Across Indonesia To issue new identification cards That align with their gender expression It is truly an honor That they have chosen this show As a platform To promote their mission And market their incredible work In fighting HIV If you want to learn more About the Indonesian AIDS Coalition Make a donation Or just support the cause Check out the links Down in the description I'll see you next time I'll see you next time To see you next time